Penyelundupan 3,5 kg sabu di pintu masuk pelabuhan Bakauheni, Lampung, digagalkan polisi. Untuk mengelabui petugas, kurir menjemujikan sabu di celah pintu belakang mobil. Sabu seberat 3,5 kg yang dibawa dari Aceh ini disembunyikan di celah pintu belakang mobil sedan dengan nomor polisi B1773BIF yang dikendara Izul Kifli Ibrahim dan Syahrul. Saat dilakukan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan Bakauheni, Lampung, polisi curiga karena kedua pelaku gelisah. Keduanya sempat berusaha lari, satu diantaranya ditembak petugas. Keduanya tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar 90 juta rupiah jika berhasil mengantar sabu tersebut ke pemesannya di Jakarta. Diketahui bernama Mahdi Bin Nur yang kini menjadi buron polisi. Kesempatan yang digunakan oleh pelaku tidak melihat daripada waktu. Karena beberapa kali juga kita pengungkapan di wilayah Sipot Interdixen tidak melihat waktu daripada kegiatan arus mudik ataupun kegiatan dalam rangka persiapan lebaran. Kedua tersangka ini nekat menjadi kurir karena baru saja diberhentikan di perusahaan tempat mereka bekerja. Polisi pun kini menahan keduanya di Selma Polres, Lampung Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Destian Syah melaporkan untuk NET.